Halo, perkenalkan, nama saya Jolfaharoma ini dari Brody Ketika Fisioterapi, Relas 1B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu low back pain. Ya, mungkin kita belum pernah mendengarnya. Maka di sini saya ingin menjelaskan apa itu low back pain. Low back pain Low back pain merupakan nyari rujukan dari gangguan sistem gastrointestinal Dan sistem genitorinaria atau sistem kardiofaskuler Mekanisme low back pain Yaitu masalah pada muskuloskeletal, gangguan ginjal, masalah pelvis dan tumor Kemudian terjadi kontraksi punggung, tulang belakang menyerap, goncangan pada vertikal Lalu terjadi perubahan struktur dengan diskus susun atau vibri vertilago dan matrik gelatinus Kemudian otot abdominal dan thorax melemah Dan mobilitas fisik terganggu Yaitu karena jarang bergerak, struktur melemah Dan penumpukan lemak karena tubuh yang kurang bergerak Dan nutrisi lebih dari kebutuhan Setelah itu terjadi kerusakan mobilitas fisik Dan vibri vertilago menjadi padat dan tidak teratur Setelah itu terjadi penonjolan diskus atau kerusakan pada sendi pusat Dan menjadi menekan pada akar syaraf dan gangguan rasa nyaman nyeri Tanda dan gejala low back pain Berdasarkan pemeriksaannya, dibagi menjadi dua Yang pertama, nyeri bunggung bawah sederhana Adanya nyeri pada daerah sepanjang tulang belakang Tanpa penjalaran atau keterlibatan syaraf di bawahnya Nyeri saat bergerak Derajat nyeri bervariasi setiap waktu dan tergantung dari aktivitas fisik Kemudian Yang pertama, nyeri bunggung bawah dengan gangguan persyarafan Kejalannya nyeri yang menjalar ke lutut tungkai dan kaki Yang ketiga, nyeri bunggung bawah menurut kegawatannya Ada riwayat trauma fisik berat seperti jatuh dari ketinggian Ataupun kecelakaan kendaraan bermotor Adanya nyeri tanpa pergerakan yang konstan dan progresif Ditemukan nyeri daerah perut dan atau pada dada Faktor resiko terjadinya LBP dibagi menjadi tiga faktor Yang pertama, faktor individu Faktor individu dibagi menjadi tujuh A. Usia umumnya Keluhan pada otot skeletal mulai dirasakan pada usia 24-65 tahun Keluhan akan terus meningkat seiring bertambahnya usia Hal ini disebabkan karena semakin bertambah tua usia manusia Maka kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun Sehingga resiko terjadinya keluhan otot meningkat B. Jenis kelamin Secara fisiologis, kemampuan otot pria lebih kuat dibandingkan dengan wanita Kekuatan otot wanita hanya sekitar 2 per 3 dari kekuatan otot pria C. Indeks masa tubuh atau IMT IMT dikategorikan menjadi tiga Yaitu kategori kurus dengan IMT kurang dari 18,5 Normal dengan IMT 18,6 sampai 25 Dan gemuk dengan IMT lebih dari 25 Lalu, D. Tingkat pendidikan Nyeri punggung sering dirasakan oleh pekerja dengan tingkat status sosial ekonomi yang rendah Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan pekerjaan yang lebih menekankan pada kekuatan fisik seiring dengan pendidikan yang rendah E. Kebiasaan merokok Pada perokok lebih sering merasakan nyari pinggang dibanding dengan yang tidak merokok Setiap 10 batang rokok per hari meningkatkan resiko LBP sebesar 20% Kebiasaan merokok bisa menurunkan kapasitas paru-paru Sehingga konsumsi oksigen dalam paru akan ikut menurun F. Kebiasaan olahraga Olahraga yang teratur dapat meningkatkan kualitas hidup Mencegah osteoporosis dan berbagai macam otot rangka G. Masa kerja Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau hanya lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif Faktor pekerjaan A. Beban kerja Beban kerja adalah setiap pekerjaan yang memerlukan otot Beban pemikiran yang merupakan beban bagi pelakunya B. Lama kerja Pada umumnya seorang dapat bekerja secara baik pada rentan waktu 6-8 jam per hari Atau dalam seminggu kurang lebih 40-50 jam C. Sikap kerja Sikap kerja yang sering dilakukan manusia adalah berdiri, duduk jongkok, membungkuk, dan lain-lain D. Postur janggal Postur janggal adalah keadaan di mana bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya E. Postur statis Selama melakukan pekerjaan statis, pembuluh darah tertekan oleh setekanan internal dari jaringan otot Sehingga darah tidak dapat mengalir ke jaringan otot F. Repetitif walk Pengulangan gerakan pada pekerjaan dengan pola Yang sama seperti pekerjaan menggergaji, mencangkul, angkat-angkat, dan sebagainya Tor lingkungan dibagi menjadi tiga Yang pertama ada getaran Getaran adalah serangkaian arus mekanis bolak-balik dan pergerakan partikel mengitari suatu keseimbangan Yang kedua pencahayaan Pencahayaan sangat berpengaruh pada efisiensi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan Tiga Kebisingan Kebisingan secara tidak langsung bisa memicu dan menyebabkan keluhan nyari bunggung bawah pada pekerja Karena dapat menimbulkan stres saat berada di lingkungan kerja yang tidak baik Klasifikasi low back pain Yaitu dibagi menjadi dua Yang A A cut low back pain Yaitu rasa nyeri yang menyerang secara tiba-tiba Rentang waktunya hanya sebentar Antara beberapa hari sampai beberapa minggu Rasa nyeri ini dapat hilang atau sembuh A cut low back pain dapat disebabkan karena luka traumatik seperti kecelakaan mobil atau terjatuh Rasa nyeri dapat hilang saat kemudian Atau saat kemudian Lalu Yang kedua Kronik low back pain Rasa nyeri pada kronik low back pain bisa menyerang lebih dari 3 bulan Rasa nyeri ini dapat berulang-ulang atau kambuh kembali ke fase ini Biasanya memiliki omset yang berbahaya dan sembuh pada waktu yang lama Berdasarkan sumbernya low back pain dibagi menjadi 5 jenis Yaitu spondylegenik LBP spondylegenik ini Ialah suatu nyeri yang disebabkan oleh berbagai proses patologik di kolumna vertebralis Yang terdiri dari unsur tulang osteogenik, diskus intervertebralis, diskogenik, dan myofasial, myogenik, dan proses patologik diartikulasio sakroiliaka Yang kedua Viserogenik LBP yang bersifat viserogenik ini disebabkan oleh adanya proses patologik di ginjal atau visera di daerah pelvis Serta tumor retroperitoneal Yang ketiga Neurogenik LBP yang bersifat neurogenik disebabkan oleh keadaan patologik pada saraf yang dapat menyebabkan LBP Vaskulogenik Aneurisma atau penyakit vaskular perifer dapat menimbulkan LBP atau nyeri yang menyerupai iskemi Yang kelima Piskigonik LBP psikogenik pada umumnya disebabkan oleh ketegangan jiwa atau kecemasan dan depresi Atau campuran antara kecemasan dan depresi Diagnosis dan pengukuran nyeri Yaitu dibagi menjadi tiga Yang A Anamnesis Anamnesis berupa tanya jawab mengenai penyakit yang diderita Pertanyaan tersebut meliputi letak atau lokasi nyeri Penyebaran nyeri Sifat nyeri Pengakruh Aktifitas terhadap nyeri Pengaruh posisi atau anggota tubuh Trauma Proses jadinya Dan perkembangan nyeri Obatan Obatan Analgetik yang pernah diminum Dan kondisi mental emosional Yang B Pemeriksaan fisik Yaitu Dibagi menjadi Tiga Inpeksi Observasi penderita saat berdiri duduk berbaring Atau bangun dari berbaring Observasi punggung, pelvis, dan tungkai Selama bergerak Observasi kurvatura yang berlebihan Pendaftaran arkus lumbar Adanya angulasi pelvis yang miring atau asimetris dan postur tungkai yang abnormal Lalu yang kedua Palpasi dan perkusi Pada palpasi terlebih dahulu dirabah daerah yang sekitarnya Paling ringan rasa nyerinya Kemudian menuju ke daerah yang paling nyeri Merabah kolumna vertebralis untuk menentukan kemungkinan adanya deviasi Yang ketiga Pemeriksaan neurologi Pemeriksaan ini berupa pemeriksaan tes lesut, tes padrik, dan tes kernik Pemeriksaan penunjang Yaitu 1. Lumbar fungsi Dengan lumbar fungsi Maka dapat diketahui Warna LCS Adanya sumbatan aliran Jumlah sel Kadar protein NACL dan glukosa 2. Photoronsen Untuk melihat Fraktur Korpus vertebra Prosesus Spinosus Spondilosis Spondilosis Bambu spine Destruksi vertebra Osteofit Skoliosis Hiperlordosis Dan Spondilosis Yang ketiga INMG Atau EMG Untuk mengetahui radix mana yang terkena Dan apakah terdapat polineuropati Berikut ini Contoh gambar dari Tes lesut Tes padrik Dan tes kernik Tes lesut Pada tes ini Pertama Telapak kaki pasien Dalam posisi 0 derajat Kemudian Didorong ke arah muka Kemudian Setelah itu Tungkai pasien Diangkat sejauh 40 derajat Dan 90 derajat Saat pemeriksaan Jika kurang dari 60 derajat Sudah terasa nyeri Maka hasilnya positif B Tes padrik Tes ini dilakukan Untuk mendeteksi Kelainan di pinggang Dan pada Sendi Sakroiliaka Jika pada saat Lutut Tungkai Difleksikan Pasien Merasakan nyeri Di sendi Panggul Tes kernik Penderita Berbaring Salah satu Bahannya Difleksikan Sampai Membuat Sudu 90 derajat Lalu Tungkai bawahnya Di Ekstensikan Pada Peredak Persendian Lutut Pengobatan Low back pain Yaitu Dengan Cara A Merubah Gaya hidup Dengan cara Merubah Gaya hidup Dapat Diusahakan Untuk Bergerak Aktif Menurunkan Barat Badan Yang berlebih Belajar Membungku Atau Mengangkat Benda Dengan Posisi Yang tepat Dan Menyesuaikan Postur Tubuh Dengan Pekerjaan Yang sesuai Ergonomi B Terapi Non-obat Fisoterapi Osteopati Dan Kiropraktik Merupakan Bentuk Terapi Yang Melakukan Manipulasi Terhadap Bagian Yang Tulang Punggung Untuk Meredakan Nyeri Punggung Yang ketiga Penggunaan Obat Dibagi menjadi Tiga A Analgia Penghilang Nyeri Yang bekerja Dengan Cara Menggaguh Proses Transmisi Nyeri B Non-steroidal OTC Obat Anti Peradangan Yang digunakan Untuk Meringankan Nyeri Dan Mengurangi Peradangan C Metocard Metocard Obat Relaksasi Otot Yang berfungsi Meredakan Kejang Otot OTC Dioling Tunggu Nyeri Tunggu Tunggu Terima kasih.